Sebelum ditemukan di sungai, warga sempat melakukan pencarian ke sekililing rumah sekitar pasar Sempalai. Namun pada Sabtu sore, akhirnya seorang nenek berusia 70 tahun bernama Jong Dong Hyong yang merupakan warga Dusunelayan, desa Sempalai, kecamatan Tebas ini akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di sungai di depan rumahnya. Tidak ada yang tahu penyebab korban meninggal. Menurut polisi, pada saat akan dilakukan visum, pihak keluarga korban menolak dan bersedia membuat surat pernyataan. Jenazah pun akhirnya dibawa ke yayasan pemakaman Tionghoa, desa Sempalai, Sebedang, kecamatan Sebawi. Peristiwa tenggelamnya ibu Jong Jun Hyong berumur 70 tahun yang ditemukan di depan rumah beliau di sungai Sempalai, desa Sempalai, kecamatan Tebas. Pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020, jam 15. Berawal dari menantunya Saudari Juliati mencari mertuanya tidak berada di rumah dan dicari ke pasar ataupun dicari ke rumah tetangga korban tidak ditemukan. Sehingga melaporkan hal tersebut ke Ketua RT dan pihak POSEC turun ke lokasi dan menakut penjadian bersama-sama dan ditemukan di dalam sungai oleh Ahmad Bin Daud. Untuk proses selanjutnya, dari pihak POSEC melakukan penyelidikan dan membuat FISUM serta ingin melakukan otopsi. Namun dari pihak keluarga korban tidak bersedia dan menolak serta mengikhlaskan atas meninggalnya orang tua mereka. Untuk proses selanjutnya, dari mereka menolak untuk dilakukan FISUM. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.